Selepas beberapa hari Anwar Musa tidak dicalonkan sebagai calon PRU15 Akhirnya dia mula dedahkan perkara-perkara yang ramai kita tidak tahu Jadi habiskan pendedahan ini supaya kamu tahu Apa pekung zahid yang didedahkan Anwar Musa melalui satu harga yang ditulis kepada sumber malam ini Saudara-saudara Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa Yang tidak dicalonkan oleh UMNO bagi mempertahankan kerusi Parlimen Ketere Dalam pilihan raya umum ke-15 pada 19 November ini Hari ini secara terbuka membuka pekung Presiden UMNO Datul Sri Ahmad Zaidamidi Dengan begitu lantang dan berani sekali Menerusi satu surat warga terluka dan kecewa Yang dimuat naik dalam Facebook Anwar Musa pada hari ini Yaitu 3 November Anwar Musa mendedahkan tentang Zaid Menandatangani surat kepada yang dipertuan agung menyatakan Ahli Parlimen bersetuju melantik pengurusi Pakatan Harapan PH Datul Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Zaid dan Anwar sudah diketahui adalah kenalan rapat Sejak zaman pemuda UMNO dahulu Malah keduanya sering bertukar dan berkongsi strategi politik masing-masing Kata Anwar Musa Anwar juga mendedahkan rancangan untuk menggagalkan budget 2021 Ketika pentadbiran Kerajaan Pakatan Perikatan Nasional PN Dipimpin Tan Sri Muhyiddin Yassin tetapi turut berjaya digagalkan Namun tindakan kita tentunya tidak disenangi Presiden Jelas pembuaran Parlimen yang mau disegerakan Telah diambil kesempatan kata Anwar lagi Berikut adalah surat yang ditulis oleh Anwar Musa itu Bertajuk warga terluka buat sahabat yang terluka atau kecewa Assalamualaikum Selamat malam sahabat yang dikasih Semoga kalian dalam keadaan baik serta sihat olafiat di kawasan masing-masing Kita sedang melalui ujian yang besar Teguhkan pendirian dan mantapkan kekuda perjuangan Penyingkiran kita bukan perkara yang tidak diduka Kita harus reda Kerana itulah harga yang kita tegakkan pendirian ketika ada perbezaan pendapat dengan Presiden Kita alih di Parlimen istiqomoh bersama Perdana Menteri Kerana kita yakin itu yang terbaik buat parti kita Kita sering berbeza pendapat dengan Presiden parti kita Akan tetapi tidak pernah kita tidak pernah membelakangkan parti Malah kita istiqomoh mempertahankannya di dalam maupun di luar Parlimen Kita tentu faham ketika kita menungkah arus Menolak kehendak Presiden kita berkali-kali Kita menggagalkan rancangan beliau Kerana kita merasakan cara itu kita lebih baik Lebih benar buat parti Siang dan malam kita berkumpul Berbincang bila mana ada perbezaan pendapat Dan kita sentiasa bersama Pertama, ketika Presiden kita menandatangani surat kepada Seripaduka Baginda yang dipertuan agung Dengan menyatakan Ahli Parlimen bersolidariti Bersetia dan bersetuju Anwar Ibrahim diangkat sebagai Perdana Menteri yang ke-9 Kita dengan tegas menolak Kerana kita berpegang pada dasar Parti dan PAU No Anwar, No DAP Kita tidak salah Kita berbeza pendirian dengan individu Bukan parti Kedua Rancangan mengangkat Anwar yang kita gagalkan itu Berganti pula dengan percubaan Menggagalkan belanjawan 2020 Sebagai strategi vote of no confidence Kepada kerajaan dan Perdana Menteri ketika itu Namun kita sekali lagi bersolidariti Dan meluluskan setiap undian yang mencemarkan di Dewan Rakyat Mencemaskan yang di Dewan Rakyat Apabila 15 sahabat MP kita Tiba-tiba menarik sokongan dan ingin menjatuhkan Perdana Menteri Kelapan Dan kita diarah oleh Presiden melalui SUA Untuk membuat perkara yang sama Kita memilih cara yang lain Untuk menyelamatkan parti kita Dan sebaliknya Kita mengiktiraf Mengiktiharkan Pemafakatan yang mengangkat Dasdusri Ismail Sabriakul Sebagai Perdana Menteri yang ke-9 Kita tidak salah Kita tentu ingat Bagaimana kita berusaha Siang dan malam Untuk menyelamatkan parti kita Banyak lagi perkara dan peristiwa bagaimana Kita Ahli Parlimen dan Perdana Menteri Berperanan dalam berusaha Untuk membawa UMNO BIN kemana kita berada hari ini Dan kita tidak salah Kata Anwar Musa lagi Menambah lanjut Anwar Musa berkata Namun Tindakan kita tentunya tidak disenangi Presiden Namun kita telah berjaya menyelamatkan parti kita Saya faham Pendirian kita telah membawa kepada fitnah Bertubi-tubi kononnya Kita tidak setia Kita besar kepala Kita lupa Kerana telah dapat jawatan Kita pro PPBM Kita pro PAS Dan lain-lain cerjaan Sedih dan pilu Bila humbanan tuduhan Menjadi semacam satu ejekan Namun kita harus reda Kita tidak salah Tambah Anwar Musa lagi Menambah lanjut Beliau mengatakan Pernahkah kita bayangkan Di mana parti kita hari ini Kalau kita telah memusuhi parti-parti Yang pernah menggulur tangan Membantu kita Di mana kita Jika warga kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Supaya mengangkat Anwar Ibrahim Menjadi Perdana Menteri Kita iakan Apa telah jadi kepada parti kita Jika kerajaan terbubar Saat pandemik COVID-19 Masih melanda Dan rakyat marah Kepada politik yang berterusan Fikir-fikirkanlah Kita ahli-ahli parlimen Beristikuma Bersama yang amat berhormat Perdana Menteri Dan ahli-ahli parlimen Yang mengunyokong kerajaan Menjaga pemufakatan Ketika api kebencian Terus-terus menerus Dinyalakan Kita lakukan demi menjaga Masalah parti kita Kata Anwar Musa Alhamdulillah Kita berjaya dan kejayaan Menjadikan parti kita Terus berkuasa Dalam pemerintahan Ini tidak disenangi oleh Sebilangan orang Mungkin Yang mula memikirkan Pemilihan tahun depan Yang Memikirkan Kedudukan Tulis Anwar Musa lagi Jelas Pembubaran parlimen Yang mahu disegerahkan Telah diambil kesempatan Kita digugurkan Dengan cara Yang seolah-olah Tiada perlembagaan Tiada peraturan Jauh sama sekali Tiada persebahabatan Saya faham Kalian marah Dan kecewa Dengan cara Kalian dilayan Tetapi Bersabarlah Kita bertindak Bukan sendirian Tetapi hasil Pemikiran mendalam Dan telah Membuahkan hasil Dan kekuatan Kepada barisan nasional Kita harus berbangga Kerana mempertahankan Kebenaran Kata Anwar Musa Jangan tinggalkan Perjuangan Walau kita Diaibkan Dan jangan Membakar jambatan Kerana Perjalanan Masih panjang Di hadapan Menurut Anwar Musa Lagi Marah Jangan dibalas Semarah Hutang darah Tak perlu Dibayar darah Perjuangan kita Lebih besar Dari itu Baluti Luka hati Dengan iman Dan kesebaran Seorang pejuang Katanya Kembali Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.